Hai Cecero Mad Kitchen, mau bikin cilor atau aci telor Untuk membuat cilor, kita pakai makaroni 200 gram Ini lumayan banyak karena saya mau bikin agak banyak cilornya Mau kita rebus dulu makaroni ini, saya sudah memanaskan air Kita masukkan aja makaroninya ke dalam air mendidih Dan kita rebus sesuai dengan anjuran yang ada di kemasannya Sekitar 7 menit merebus ya Dan kalau sudah mateng, kita tiriskan dan kita sisihkan dulu Bahan utama cilor adalah tepung tapioca atau tepung kanji Ini saya gunakan 300 gram tepung kanji atau tepung tapioca Tuang tepung tapioca ini ke dalam wadah Lalu campurkan dengan 150 gram tepung terigu serbaguna Tambahkan bawang putih bubuk 1 sendok makan Tapi kalau kalian tidak punya bawang putih bubuk Bisa diganti dengan bawang putih segar yang diulek sekitar 2 siung aja Atau tidak pakai bawang putih pun tidak apa-apa 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk Dan 1 blok kaldu bubuk Masukkan semuanya Dan untuk kaldu bubuk ini Optional, boleh dipakai, boleh enggak Oke, kita masukkan Kalau pakai ya pastinya lebih gurih ya adonan cilornya ini Kita aduk-aduk dulu Bahan-bahan yang sudah kita campurkan ini Ada tepung tapioca, tepung terigu, dan bumbu-bumbu Diaduk sampai benar-benar rata Saya sedang memanaskan air Kita mau mencampur adonan ini dengan air mendidih Kita masukkan aja airnya Kalian bisa lihat disitu Tepung tapioca langsung mateng Dan mohon maaf untuk resep kali ini Saya enggak menjelaskan secara pasti Berapa banyak cairannya Atau berapa banyak air yang kita pakai Karena kita pakai kira-kira aja Disini tuh tingkat kegagalannya rendah Jadi enggak masalah Kalau misalnya kalian kebanyakan mencampurkan air Bisa ditambahin tepung tapioca lagi Bisa ditambahin tepung terigu lagi Jadi enggak perlu panik ya Kalau misalnya adonannya kelembekan Atau misalnya adonannya masih terlalu kering Bisa ditambahin lagi airnya Patokannya itu hanya sampai adonan ini Bisa digumpalkan Bisa dibentuk gitu loh Jadi tuh enggak harus yang Tepung segini, air segini Enggak perlu sampai seperti itu Yang penting bisa dibentuk kayak gini Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu cilor Jadi cilor itu adalah jajanan Khas daerah Bandung, Bogor, dan sekitarnya Adonannya saya bagi dua tadi Dan kita beri taburan tepung tapioca Supaya enggak lengket Kita mau memipihkan adonan ini Dan untuk ukurannya juga sesuai selera kalian Ketebalannya enggak ada aturan ini harus setebal apa Jadi santai ya membuat cilor ini Enggak perlu takut gagal Ketebalannya bisa menyesuaikan kemauan kalian Ini sekitar 1 cm ketebalannya Adonannya kita potong-potong memanjang Seperti ini Hari ini kita belajar membuat jajanan dari daerah Sunda Biasanya penjual cilor itu jualannya pakai gerobak ya Ada yang didorong ada yang Gerobaknya nyatu dengan motor dan keliling gitu Oke ini adonannya Mau saya potong-potong bentuk kotak kecil-kecil Seperti ini Bentuknya sudah rapi Nah kayak gini Kalau misalnya dirasa agak lengket Kalian bisa tambahkan sedikit tepung kanji tapioca Lanjutkan motong-motong adonan cilornya Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romite Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Nah bentuknya kira-kira seperti ini Sebenarnya ini adonan untuk membuat cilok Itu juga sama rasionya ya Antara tepung tapioca dan tepung terigu Jumlahnya segitu Mirip dengan cilok Tapi bentuknya kotak-kotak Saya mau pakai 6 butir telur Karena kita mau bikinnya banyak Jadi telurnya juga lumayan banyak Pakai 6 butir Sesuai dengan namanya cilor Aci telur Pastinya kita pakai telur ya Dan ini telurnya Mau saya campur dengan air sedikit Nah kasih air Supaya apa? Supaya lebih lembut Tekstur telurnya Dan dikocok sampai rata seperti ini Lalu kita sisihkan dulu Di resep ini saya menggunakan bahan yang sedikit kontroversial Yaitu bumbu tabur Ini rasa balado ekstra pedas Kalian bisa menggantinya dengan rasa-rasa yang lain Yang kalian suka Misalnya jagung bakar, jagung manis atau apapun Dan saya sudah mendidihkan air Kita rebus aja Bahan aci ini Direbus Di air mendidih Dan kita tambahkan sedikit minyak goreng Supaya nanti Aci-nya enggak lengket Kita aduk-aduk dulu Supaya enggak saling lengket ya Diaduk kayak gini Lalu diamkan sampai mendidih Seperti ini Dan kalau aci-nya itu Udah mengapung Itu tandanya udah mateng Meskipun sudah ngapung Kita diamin dulu Selama beberapa menit Setelah itu baru kita angkat Adonan aci ini Kita matikan apinya Lalu kita angkat Dan adonan aci ini Sudah mateng ya teman-teman Ini rasanya mirip dengan Cilok Cuma bentuknya kotak-kotak Sudah bagus banget nih Adonan cilornya Oke Kita tiriskan Dan kita sisihkan Panaskan minyak goreng Saya mau mencampur Dengan sedikit minyak tuna kaleng Saya ada sisa minyak tuna kalengan Dari pembuatan puff pastry Yang isi tuna itu Daripada dibuang Saya pakai aja ya Oke Kita goreng aja Ini Bahan acinya Yang udah kita rebus tadi Digoreng dengan minyak Yang enggak terlalu banyak Karena adonan acinya kan banyak banget Minyak segitu Berarti enggak terlalu banyak Untuk adonan sebanyak itu Dan telur sampai 6 butir Ingat kita juga masih ada makaroni Yang mau kita masukin nanti Sekarang saya campurkan Telur yang udah kita kocok tadi Masukin aja semuanya Dan kita aduk-aduk terus Sampai telurnya itu Berubah menjadi Scramble egg Saya tambahkan garam Setengah sendok teh Sedikit aja Lalu saya aduk-aduk Jadi jangan banyak-banyak garamnya Karena kita mau menggunakan Bubuk tabur Porsi segini Bisa untuk 15 orang Yang ukuran kecil-kecil ya Kalau sekali makan satu piring Ini paling cuma 8 porsi Nah ini saya masukin makaroninya Makaroni yang udah kita rebus di awal tadi Semuanya Kalau kalian mau bikin di rumah Dan hanya untuk beberapa orang saja Kalian gunakan separohnya Atau seperempat dari resep yang ada di video ini Kita masukkan bumbu tabur Rasa balado ekstra pedas Ini kita harus berani Menggunakan bahan ini Agak banyak Biar lebih mirip Dengan cilor yang dijual Lalu kita aduk-aduk Untuk ukurannya Disesuaikan dengan selera kalian Kalau mau lebih kerasa lagi Bumbunya bisa ditambahin lagi Kalau misalnya sedikit aja Sudah cukup yaudah Sesuai kemauan kalian aja Dan saya mau mencampurnya Dengan bumbu rasa jagung manis Untuk penyeimbang Karena itu pedas banget Ini optional Kalian boleh pakai Boleh enggak Tapi memang rasanya Lebih mantep Kalau dicampur dengan Yang rasa jagung manis itu Harus diakui Bahwa makanan seperti ini Memang kurang sehat Apalagi kita menggunakan Bumbu tabur Seperti itu ya Tapi kalau kita Cuma makannya Sebulan sekali Atau dua bulan sekali Nggak masalah Oke Cilornya sudah jadi Sudah mateng nih Dan siap untuk disajikan Kalau dari penampilannya Ini malah lebih bagus Daripada Cilor yang dijual Oleh abang-abang Di pinggir jalan Yang menggunakan Gerobak itu Kalian bisa membuatnya Di rumah Jajanan cilor ini Tingkat kegagalannya rendah Jadi siapapun Bisa bikin Karena gampang banget Saya mau cobain Cilor Aci telor Jajanan sejuta umat Dari anak-anak Sampai orang dewasa Banyak yang suka Sekarang kita bisa Membuatnya sendiri Di rumah ya Oke Saya mau cobain dulu Cilor Aci telor Ini dari aromanya Pedas Dan ada aroma Jagung manis sedikit Kenyal Bahan acinya Kenyal banget Terus bumbu Ketemu telur Ketemu makaroni Itu pas banget Rasanya cocok Makan ini tuh enak Tapi ada rasa Bersalahnya sedikit Karena ini bukan Jenis makanan Yang bisa kita makan Setiap hari Oke Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye